Kasvi Kalyashena adalah satu-satunya musisi dari luar Amerika Serikat yang tampil dalam konser VSA International Young Soloist Competition 2019 yang dihadiri oleh Ibu Negara Melania Trump. Selama 36 tahun berlangsung, untuk pertama kalinya ada musisi Indonesia yang memenangkan Jean Kennedy Smith Arts and Disability Program, kompetisi tahunan untuk solois muda berkebutuhan khusus yang diadakan di John F. Kennedy Center of Performing Arts. Program Internasional Young Soloist Internasional mempunyai video atau audio audisi, dan berkata peribadi tentang mereka dan pengalaman mereka yang mempunyai untuk mempunyai kompetisi. Ada musisi yang akan memperkenalkan dengan baik, tapi Kasvi juga mempunyai musiknya sendiri yang sangat spesial dan kami gembira mempunyai itu di sini hari ini. Tahun ini ada lima pemenang dengan rentang usia 14 hingga 22 tahun. Kasvi, remaja 17 tahun dengan kondisi low vision, yaitu hambatan persepsi cahaya pada mata dan keterbatasan pandangan, ingin berkiprah sebagai musisi internasional. Sebenarnya ini tahun kedua aku ikutan, dua tahun lalu aku pernah ikutan juga, cuman ini belum berhasil. Cuman mereka tuh kasih kayak, kenapa nih belum kepilih? Jadi ada benar-benar ditulis sama panelisnya. Jadi aku tahu apa yang harus dibenerin, ya latihan terus fokus di situ. Bakat pianis dan saksofonis kelahiran Garut, Jawa Barat ini terasah berkat bimbingan sang ayah sejak usia tiga tahun. Di sekolah musik apapun dia harus baca note, itu tantangan yang pertama. Tetapi hari ini teknologi sudah banyak, mulai diperbesarlah note-nya dan seterusnya. Nah kemudian juga saya memang mengajarkan dia untuk selain belajar bermusik, harus bergaul dalam bermusik. Dia jam session, dia masuk komunitas musik. Di Jakarta itu hampir semua komunitas jazz dia ikuti, jam session dia ikuti. Bagi mereka musik bukan hanya wadah kreativitas, tapi juga pengobat. Memang dalam hidup itu kan aku ngerasanya sih lebih banyak susahnya daripada senengnya. Cuman sekalinya seneng tuh yang susah-susahnya tuh kebayar semua gitu. Karena aku musisi disabilitas, ya susah mencoba untuk bergaul. Kadang-kadang dianggap aneh soalnya. Pernah nggak diajak lagi main bareng itu karena dianggapnya sombong. Itu pun yang dirasakan Avery Dixon, alto-saksokonis 18 tahun asal Atlanta, Georgia, yang terlahir dengan pita suara dan tenggorokan tidak sempurna. It's a way to convey my emotions when I can't speak. It pretty much goes over language and any racial or political barrier that they may be. Like me and Cosby never met before until today, but I was able to watch his music on YouTube and see his piano playing and I know he also plays saxophone. So, you know, it's a funny way that you never met somebody before, but you can relate to them through music. Para pemenang VSA International Young Soloist Competition tahun ini memenangkan hadiah $2.000 Amerika serta pelatihan tiga hari oleh musisi profesional kaliber internasional. Dari Kennedy Center of Performing Arts, Washington DC, VOA.